waduh hmm dihajar sama titan speaker man guys wooo mereka better boom senjatanya copot guys waduh udah selesai drill man ini baru guys skibidi ada drill man juga asagak wooo diikat wah rasain tuh waduh ternyata kuat guys gila palunya geter-geter dia aduh oke jadi disini kita mau nyerbu markas skibidi guys wooo ternyata ada skibidi itu bawa apa itu itu skibidi drum ya drum tapi itu dia isinya bom atom itu mamacil wooo nuklir itu oke skibidi 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 kita langsung ulti kasih jam dia langsung gak bisa ngapa-ngapain tuh ayoloh ayoloh tuk kita cuma punya waktu 5 detik wooo wooo ternyata yaa itu yang di flash tapi keda sama skibidi gergaji asagak sempat aku punya ide itu apa cuy itu itu kayak mesin buat gali jalan itu loh mamacil wooo wooo ya kan dikali tuh ayo kelamaan Ya ampun, ini Skibidi Chainsaw cuy Kok pergi? Nah ini dia nih Ini detektif Skibidi yang udah dibenerin di episode sebelumnya Tadi ngapain Skibidi itu pada tercengang gitu Gak tau, ini kayaknya mau nongol ini nih si detektif Masih tau ya kali ya Iya tuh Jadi ketika mau diserbu ya Dia langsung ngeluarin ulti Langsung nge-freeze semua guys Iya Tuh kan Jalan ya waktunya Oke Tuh, ini gak lama nih Dia bakal nge-freeze ini gak lama Ayo cepet, cepet, cepet Ayo, diapain Kita pasangin semuanya itu peleduk Mama Chil Kita buru-buru mau masuk makas Ini masukin loh Enggak Mama Chil Nah ini loh Masukin mulutnya Udah Cepet Pasti sempet-sempetnya Gitu Kesel ya Kesel banget soalnya Oke guys Parah banget Oke, ini dia langsung dateng ya Bisa dong Kuat banget Emang dia kuat banget Tenang Ada rantai Mama Chil Langsung kita pegang kakinya Hei Jangan pergi kamu Hei Kamu masuk ke dalam sana Selamatkan Titan Clockman katanya Oh iya Ada Titan Clockman di dalam sini guys Cepet selamatin, selamatin Ini guys Ini guys Ini Titan Clockman lagi sekarat Jadi buat kalian yang belum nonton video sebelumnya Kayak yang tonton dulu Jadi di videonya itu Dia bilang katanya Si Titan Clockman itu Sudah kayak gimana ya Kayak lemes gitu Udah kehabisan tenaga Karena dia ngeluarin ultinya itu kan Dia harus masuk IGD cuy Instalasi Gaswat banget Guys, kita mau benerin guys Oke Ayo Tuh guys Dia itu kayak Sumber energinya udah gak ada Dan disini Ada Skip BD Skip BD Monter Tapi pake helm PUBG guys Astaga Iya, gak orang PUBG Wah Guys, yang tau Itu mesin last guys Tiga Buka, buka kepalanya Wah Itu kan speaker woman Speaker woman Tolong Oh Iya lah Iya lah Dihajar ini sama pelanggar nih Ayo lah Syukurin Dihajar sama camera woman Iya itu Nah Disamatin si pelanggar Oke Aku mau pasangin dulu kata dia Ini time phase ya Bukan Ini kayak sumber tenaga gitu Mama C Jadi mau diisi itu Karena sumber tenaga Si Titan Clockman tuh abis Oh Mau diisi tenaga Tuh, corenya tuh abis Mama C Harusnya glowing disitu Oh iya 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 Kita pasang guys Oh Hah Gak kuat Mama C Kok gak kuat ya Gak kuat Itu kayaknya itu Tenaganya tuh butuh banyak banget Ini dia Ternyata si Rusu Astaga Ini adalah Skibidi Magnet ya Giant Skibidi Magnet Iya Gara-gara dia Jadi dia tuh mengacaukan semua alat-alat yang membangkitkan energi Buat bikin si Titan Clockman Itu kalo jam gak boleh ada Magnet Iya itu Jadi kalo kalian punya jam itu gak boleh ditempel magnet auto rusak Bener ya guys Di dunia nyata juga kayak gitu Iya Oke kita bakal lihat lanjutannya ya Wow Ini dia Gede banget Gede banget Gede banget Gede banget Itu loh Mama Cil Kemarin emang cukup bilang magnetnya itu mirip sama yang di Garton of Banban Hah Yang dipake curangin waktu kita main bowling Itu magnetnya sangat percis Astaga Kok bisa sih Wow Hancur guys Apa itu yang hancur Wow Kok dia ditembak Wow Titan Speakermannya dateng guys Tadi mukanya dia lagi better sama Titan Kameramen Kan udah kabur Titan Kameramennya Terus ditangkep sama si Titan Drillman Oh berhasil ya Kakinya dipegangin Nanti gak bisa pergi kemana-mana Nah dia bantuin kita nih sekarang Iya Ayo Boom Hah Hah Gimana Senjatanya copot guys Tegok Itu kan senjatanya dari besi Jadi bisa ditarik magnet Bisa ditarik magnet Oh Ya ampun ini gak terkalahkan dong Titan Boom Bangkar Bapak aja cuy Gak mempan cuy Wow Wah dibakar gak mempan guys Gimana dong Astaga guys Magnet itu kan memang gak mempan cuy Dibakar Astaga Gimana ya Kelemahan dia apa nih guys Oh Dia jadi barang api Mamacil magnetnya itu Gara-gara dibakar Gak bisa narik lagi ya Gak bisa tuh Tuh Errol Ketauan Udah gak bisa Ajar Uuh copot Uuh itu kepalanya kayak gitu guys Sisi Masa gue dicopot kepala Magnetnya Mukanya kayak gitu Ternyata guys Terus kayak gitu Kalau gak pake helm N dia N dia N Yes Speaker man Giant Giant magnet Skibidinya udah N N Logo N Oke Nah sekarang gimana nih Alat-alat kita udah rusak Gimana cara kita membangkitkan Titan clock man Ya gimana dong Titan clock man Tenang 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 Uuh dibawa guys Ke markas kali ya Dibawa ke markas kayaknya Soalnya udah gak ada cara lagi Buat bangkitin dia Aku tau Nanti pasti disembuhin Sama clock woman Oh iya ya Clock woman bisa Tapi kan ini gede Mamacilnya memang kuat Aduh Udah selesai Drill man Loh ini baru guys Ternyata Skibidinya ada Drill man juga ini Astaga Kenapa sih Kayak gitu Kabur aja Kayaknya Uuuuh Ini lebih gege guys Drill mannya banyak banget Ini harusnya lawannya Apa Belum apa pun Meninu boy Siapa Oh siapa ini Ini God ya God Gatau God clock man Tapi dia bawa itu Kayak tombaknya itu Itu jarum jam Mamacil Oh itu jarum jam Jarum jam Oh iya iya Wah dia mengenalkan diri Wah siapa itu Siapa Gatau aku namanya siapa itu guys Hai Hai Tidak Tidak Belum selesai guys Oh betul Oh betul Ini titan Ini titan kameramen kan ini Diajak Diajak by one ini Titan kameramen melawan Titan drill man Ya Tidak Wow Diikat Wah Rasain tuh Waduh Ternyata kuat guys Gila Palunya Getar-getar dia Aduh Wah Sampai Pecak itu guys Tidak drill man Ayo lawan Wah Pasti Astaga cuy Ya 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 Wah Dia ulting guys Dia ulting Jadi digali gitu Langsung masuk dia Wah Siapa ini Siapa ini Clock Clock Ini clock Itu helikopter ya Helikopter clock Oh Diapain tuh Itu kayak apa Itu kayak Tanda pause gitu Mama Chill Ini gak bisa gerak Oh Oh sama dia ini Oh mau disembuhin nih Kayaknya Mama Chill Tuh tuh Ada sentisnya disitu Oh Ini clock woman nih Clock woman sama TV woman Nah ini mau nyembuhin Mama Chill TV TV Oh disamperin disamperin Oh guys guys Oh Model operasi Mama Chill Model operasi Dia dipegangin tangannya Dia ambil operasinya itu ya Iya Tangannya dipegangin Biar gak gerak dia Oke Berhasil gak ini operasinya guys Dijakain Dijakain Wow Itu tuh Mas Itu tuh Apa namanya Lidahnya Lidahnya itu masuk ke otaknya Ini gimana caranya nih Tuh Tuh Gimana dong Wow Digutong Dibor itu Mama Chill Eh bukan digutin ya Dibor Ayo loh Tabur Hajar 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 Wow Tapi lemes dia Bang Oh Dia sadar guys Sadar Oh Dia disinarin dulu ya Sama TV woman Makanya Supaya Supaya nge-freeze Mama Chill Iya jadi mereka Keren banget kerjasamanya Karena kemarin tuh kan Udah pernah disembuhin Sama Titan Clock Man Gak berhasil sendirian Ini harus Bareng-bareng Oke Udah sembuh guys Wah Titan Speaker Eh Titan Speaker Titan Camera Man Titan Speaker Man udah bawa Titan Clock Man Titan Camera Man Kamu kembar Akhirnya kamu sembuh Kenapa Kenapa dia gak Bermat Apakah dia ngerasa Bersalah mungkin Gara-gara dia Melakukan hal-hal Yang merusak Mama Chill Dia kan selama dia Di infeksi Sama parasit Itu kan dia Ngerusak Mama Chill Termasuk Bikin Titan Clock Man Itu jadi Kayak gitu Tapi kan itu bukan salah dia Tapi tetap aja Itu salah parasitnya Dia ngerasa bersalah Karena dia melakukan Walaupun dia dalam kondisi Terinfeksi gitu Mama Chill Tidak 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 Tidak